Halo teman-teman, bertemu kembali di kelas asik Hari ini pembahasan kita adalah pembagian dalam pecahan ya teman-teman Yuk, untuk mempersingkat waktu kita simak sama-sama Langsung kita selesaikan latihan soalnya ya teman-teman Di mana yang nomor pertama 3 per 5 dibagi 2 per 3 Nah teman-teman, kalau ada soal pembagian dalam pecahan Maka itu mudah dilakukan dengan membalik pecahan yang ada di sebelah kanan Perhatikan sama-sama ya teman-teman 3 per 5 yang tadi tanda bagi berubah menjadi tanda kali Tetapi pecahan di sebelah kanan harus berubah posisi 2 per 3 menjadi 3 per 2 Jadi kalau sudah begini, sudah bisa langsung dikalikan ya teman-teman 3 dikali 3, 9 5 dikali 2, 10 Kemudian, di soal nomor 2 1, 1 per 6 dibagi 2 per 7 Nah, kalau bertemu dengan pecahan campuran seperti ini teman-teman Yang kita lakukan pertama kali adalah Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Jadi, 6 dikali 1 6 ditambah 1, 7 Per 6 Dibagi 2 per 7nya tetap ya teman-teman Kemudian, sesuai dengan cara yang di atas 7 per 6 Per 6 dikali 2 per 7nya itu jadi berubah posisi menjadi 7 per 2 Kemudian, dikalikan 7 dikali 7 49 Per 6 dikali 2 12 Nah, 49 per 12 ini Bisa dikecilkan lagi ya teman-teman Dimana hasilnya 49 dibagi 12 itu 4 Sisa 1 Per 12 Kemudian, nomor selanjutnya 3 per 7 Dibagi 2, 1 per 5 Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya teman-teman Jadi, 5 kali 2, 10 Ditambah 1, 11 Per 5 Sama dengan 3 per 7 Bagi Berubah menjadi kali 11 per 5 dibali Jadi, 5 per 11 Sama dengan 3 dikali 5, 15 Per 7 dikali 11 77 Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini Lebih kecil pembilang daripada penyebut Tidak usah dikecilkan lagi ya teman-teman Kemudian, di soal terakhir Ada 2, 1 per 2 Dibagi 3, 2 per 5 Kita ubah dulu ke pecahan biasa 2 kali 2, 4 Tambah 1, 5 Per 2 Dibagi 5 kali 3, 15 Ditambah 2, 17 Per 5 Sama dengan 5 per 2 Dikali Dibalik ya teman-teman Jangan lupa 17 per 5 Jadinya 5 per 17 Sama dengan 5 dikali 5 25 Per 2 dikali 17 34 Kalau sudah seperti ini Lebih kecil pembilang daripada penyebut Maka tidak perlu dikecilkan lagi ya teman-teman Nah mudah kan teman-teman Semoga bisa mudah difahami ya Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton